Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam haris, salam peternak muda Baik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat kali ini saya berada di lahan rumput odot salah satu lahan untuk sumber makan yang ada di kandang wakti mandiri farm Baik, untuk kegiatan sore hari ini itu kita akan memanen rumput odot untuk kebutuhan makan yang ada di kandang wakti mandiri farm Baik teman-teman, langsung saja kita tanyakan kepada yang memanen kebetulan kali ini yang memanen ada dari santri, pondok pesantren berbakti Assalam perlu teman-teman ketahui bahwasannya wakti mandiri farm itu berada di bawah naungan pondok pesantren Jadi, untuk pengembangkan usaha pondok kita salah satunya di usaha peternakan kambing Baik, langsung saja kita tanyakan kepada Kang Umam kebetulan santri, ini namanya Kang Umam kita tanyakan, biasanya waktu dia untuk ngarit terus berapa untuk persepuluh kambing itu biasanya Kang Umam ngarit berapa ikat atau berapa rumpun langsung kita tanyakan Kang Umam, minta waktunya sebentar ini mau tanya-tanya tentang pemanenan rumput odot ini rumput odot sendiri, ini untuk panen yang keberapa ini? kalau untuk lahan yang disini, tentang pemanenan rumput odot ini sudah yang kedua kali oh sudah dua kali, kalau untuk umurnya sendiri, kesekitaran umur berapa ini? kalau disini, lahan yang disini, sekitaran umur dari 40 hari sekitar 40 hari ini, sekarang sekitar 100 rumput odot nah sekarang untuk waktu, biasanya untuk waktu ngarit sendiri itu biasanya di waktu pagi, siang, atau sore kalau di bagi mandi depan, kami melaksanakan waktu kemarin atau tumput itu kami biasanya melakukan waktu sore atau setelah-setelah pasar karena mengapa kita mengambil waktu tersebut? karena kalau kita di waktu pagi, kumbun atau air yang kader air dalam kumbun tersebut itu berkurang jadi ketika kita langsung memberikan kepada ternak atau kepada kambing yang akan kita memberikan makan itu kambing tersebut yang suka untuk mengamakan dan tidak berpilih-pilih lah kalau untuk sekali ngarit sendiri, itu biasanya membutuhkan berapa ikat atau berapa rumpun per 10 kambingan kalau di beratiman depan itu, kita biasanya dari per 10 kambing, itu kita membutuhkan satu ikat atau kalau kita hitung rumpun, itu sekitaran 20-25 rumpun yang kita ambil untuk makan ternak kita itu cukup untuk satu hari? untuk satu harinya itu cukup baik teman-teman, itu tadi kebutuhan makan kambing yang dibutuhkan setiap harinya khusus untuk rumput odor jadi cukup ringan ya teman-teman kalau untuk ngarit sendiri, untuk 10 ekor kambing kalau hanya dibutuhkan sekitaran 20-25 rumpun itu pun kalau kita mungkin mempunyai pakan tambahan ramban-rambanan atau pakan-pakan lain itu bisa sangat cukup dan kalau untuk hanya 20-25 rumpun mungkin tidak membutuhkan waktu lama ya teman-teman mungkin untuk ngarit sendiri dibutuhkan waktu setengah jam pun itu sudah cukup kalau hanya mencukupi 10 ekor kambing selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati